Bagi Dewi Lestari, menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab pada anak-anaknya tentu bukan hal yang mudah. Terlebih karena dirinya juga sering disibukan dengan kegiatan yang menyelesaikan buku-buku terbarunya. Lalu bagaimanakah ia mengimbangi waktu untuk pekerjaan dan buah hatinya? Mereka sudah sangat terbiasa ngeliat saya kerja gitu ya. Dan sebetulnya saya juga sengaja kerjanya itu sebisa mungkin ketika mereka gak ada di rumah. Jadi ketika mereka sekolah, itulah jam emas saya untuk bekerja. Jadi kalau misalnya mereka pulang sekolah itu, saya sudah bisa fokus dengan mereka. Walaupun kadang-kadang saya over time juga misalnya harus kerja. Dan terutama ketika sudah menjelang akhir-akhir buku ya. Itu kan sampai sempat saya ngungsi ke hotel supaya saya bisa selesaiin satu bab terakhir gitu. Dan itu kadang-kadang terjadi. Cuma mereka sih sejauh ini paham karena itu memang kerjaan saya hampir setiap hari. Sering bekerja di rumah membuat kedua anak Dewi Lestari lebih mengerti tentang dunia seni. Lalu apakah mereka juga menunjukkan ketertarikan mereka dalam bidang yang sama? Anak saya pertama usianya 11 tahun, yang kedua jalan 7 tahun. Mereka berdua suka musik. Dua-duanya kursus musik. Yang besar dia kursus drum dan piano. Yang kecil kursus piano. Kalau untuk nulis bisa dibilang daya hayal mereka sih cukup tinggi ya. Tapi kayak misalnya yang besar kan dia udah kelas 6 SD. Jadi udah cukup banyak tulisan-tulisan yang dia buat. Walaupun itu konteksnya tugas sekolah sih gitu. Dan beberapa menurut saya lucu. Dia sempat bikin daeri, jurnal gitu. Saya ketawa-ketawa. Kalau yang cukup menyentuh sih kalau si kecil bikin kartu ucapan gitu. Kayak kemarin waktu selesai saya launching. Dia bikin kartu ucapan yang saya bangga dengan mama launching buku dan sebagainya. Dengan tulisan dia yang masih tulisan anak-anak gitu ya. Dia bikin kartu bentuk hati. So itu sangat menyentuh buat saya. Meski sering mengekspos dunia seni kepada kedua anaknya. Penulis 40 tahun ini mengaku tidak menuntut buah hatinya untuk memilih profesi yang sama di kemudian hari. Tapi memang dari di rumah kami itu ekosistemnya memang ekosistem seni ya. Mereka melihat ibunya latihan band, bapaknya main musik dan sebagainya. Jadi mereka memang terbiasa dengan hal itu. Tapi apakah mereka akan jadi seniman nantinya kita belum tahu. Apapun yang mereka potensi ataupun mungkin mereka punya aspirasi. Mereka bilang saya senangnya ini nih gitu. Sebisa mungkin kita support selama itu memang positif gitu. Dan itu nggak harus sama persis dengan apa yang saya jalankan. Jawabanku.